Oh ya, sifatnya, istilahnya pencilaan atau berangasan Tidak ada sama sekali Anda bisa lihat Kemudian, seperti apa saja Seperti apa saja syarat-syaratnya Untuk mendapatkan kodam harimau Syarat pertama mungkin adalah yang paling mudah Saya ini paling mudah sampai paling sulit Yang pertama adalah faktor dari keturunan Dimana jika Anda memiliki keturunan Atau memiliki leluhur yang mempunyai kodam harimau Jika Anda pantas, maka kodam harimau tersebut Bisa, sangat bisa sekali turun kepada Anda Saya pernah melakukannya Dulu saat saya masih kecil Di daerah Malang Di Bareng, tepatnya Di Bareng Kulon Dekat pasar Mungkin ada yang tahu Sekarang rumahnya tapi sudah dijual Di situ ada pohon nangka yang sangat besar sekali Dan saya pernah melihat Harimau Kira-kira besarnya Semobil pickup Semobil pickup Tidur di bawah Ini, di bawah Pohon nangka saya itu Itu pada malam hari Saya melihatnya sekitar jam 10 Melihatnya sekitar jam 10 Kemudian saking takutnya saya Saya masuk lagi Dan ketika saya menyadarinya Sewaktu saya sudah besar Sewaktu saya sudah beranjak Remaja Kemudian saya mempunyai tugas Saya berpetualang ke daerah Bawen Daerah Merakmati Disitulah Saya kemudian Memanggil lagi Memanggil lagi Kodam Harimau tersebut Untuk suatu keperluan Dan ternyata memang Datang Dan mereka Mereka memang datang Dan kemudian saya harus melakukan sesuatu Sesuatu lelaku Untuk Mendapatkan istilahnya Mendapatkan kata kuncinya Atau passwordnya Bagaimana cara memanggil mereka Dengan lebih efektif dan efisien Seperti itu Kemudian Kemudian Kita lanjut lagi Ke Hal yang kedua Yaitu yang pertama adalah Kodam keturunan Yang kedua adalah Kodam yang didapatkan dari Olah tapa Atau laku batin Seperti apa Olah laku batin yang biasanya ditemui oleh Kodam Harimau tersebut Nah Untuk menemui Kodam Harimau tersebut Anda harus Berada di tempat Yang Dipercaya Di situ Dihuni oleh Harimau Itu Yang Yang saya ketahui ya Soalnya saya Belum Belum pernah Tahu lagi Cara mendapatkan Kodam Harimau Dengan cara yang lain Biasanya adalah Yang didapatkan adalah Lelaku yang didapatkan Melakukan lelaku Maaf Melakukan lelaku Dan kemudian Hasil yang didapatkan adalah Semacam Ilmu Kewibawaan Atau Kanuragan Seperti apa Contohnya Contohnya adalah Salah satunya ada Yang namanya disebut Aji Brojomusti Tapi itu Ada versi lainnya Dan kemudian Yang kedua adalah Aji Gelap Ngampar Aji Gelap Ngampar Dan kemudian Yang ketiga adalah Ajian Simo Barong Ajian Simo Barong Itu seperti apa Simo Barong Simo Barong Simo itu macan ya Bukan singa ya Jadi kalau Anda Bilang Simo Barong Itu adalah Macan Gembong Macan yang Besarnya tidak umum Biasanya banyak Ditemui di Sumatera Ditemui di Sumatera Daerah Sumatera Utara Biasanya Macan yang besarnya Tidak umum Nah Mereka Kalau mereka Memandang orang Atau mereka Mengaum Maka yang akan terjadi adalah Tubuh Anda akan kaku Tubuh Anda akan Seperti Seperti Kaku Seperti ketakutan Seperti itu Dan itu adalah Ilmu Kewibawaan Ilmu kewibawaan Dan kemudian Ada lagi Ilmu Kanuragan Yang membawa Kodam Harimau tersebut Adalah Ilmu Silat Ilmu Silat ini Banyak sekali jenisnya Dan Ilmu Silat Maupun tenaga dalam ya Karena itu Satu Satu ini Satu rangkaian Maka Anda mempunyai Kesempatan Untuk mendapatkan Kodam Harimau Biasanya Anda akan Langsung ditemui Baik dalam mimpi Maupun dalam lelaku Tapi yang lebih mantap Sebenarnya dalam lelaku ya Karena Ada salah satu lelaku Kita duduk di Di gua Biasanya Atau di Apa ya Cerukan batu Seperti itu Atau di Atau di atas batu Juga pernah saya alami Kemudian Ada suara Harimau yang datang Jika Anda Tahu Harimau itu Anda menandainya Dari Ini ya Dari bau ya Baunya Harimau itu Sangat khas sekali Seperti itu Nah Kemudian Dari ilmu-ilmu Seperti itu Ataupun Dari kodam-kodam Leluhur kita Maka Ada yang namanya Penanda Penanda Apa namanya Penanda bagaimana Kita menandakan bahwa Kita adalah pemilik Dari kodam harimau tersebut Salah satu caranya adalah Dengan Mengkoleksi Mengkoleksi bagian-bagian Tubuh harimau tersebut Seperti apa saja Bagian-bagian tubuh harimau Yang Atau bagian tubuh macan Yang Biasanya dikoleksi oleh orang seperti itu Yang pertama adalah Tentu saja Kumisnya Kumis Kumis harimau Itu biasanya Dipakai untuk Ajib ameling Atau seperti Ini ya Seperti telepati jarak jauh Itu kumis harimau yang pertama Yang kedua adalah Kulit harimau tentunya Kulit bagian tubuh manapun Atau yang paling bagus Kalau menurut saya itu Kulit jidatnya Kulit jidatnya harimau itu khas Ada seperti Segitiganya Seperti itu Dan kemudian Taring harimau tentunya Taring harimau yang menandakan Apa namanya Kekuatan harimau tersebut Taring harimau itu Saya pernah diajari Oleh seseorang Cara menandakan keasliannya Karena banyak yang asli dan palsu Biasanya Seperti gigi Gigi manusia pada umumnya Taring harimau pun seperti itu Jika dibanting Atau jatuh Biasanya tidak akan pecah Tapi akan Mental Seperti itu Dan kemudian Kuku Kuku harimau Kuku harimau itu Dipercaya Sebagai salah satu Juga Hal-hal Yang Mengundang Atau menandakan Bahwa Kita Akan bisa memiliki Hodam harimau Dan kemudian Yang terakhir adalah Yang paling Bagus Yang paling bagus Yang paling banyak Dicari orang Biasanya Namanya adalah Tulang sima macan Tulang sima itu adalah Tulang Tulang kembar Sebesar ini Kira-kira Sebesar ini Biasanya Dan itu ada Satu pasang Dan tidak semua Harimau Atau tidak semua macan Memiliki yang namanya Tulang sima tersebut Karena apa? Hanya harimau-harimau Tertentu Hanya macan-macan Dalam tataran Supranatural tertentu Yang mampu memiliki Mampu memiliki Tulang sima tersebut Dan tempatnya Berpindah-pindah Tidak Tidak selalu ada Di cengel Atau apa ya? Cengel itu apa ya? Di belakang lehernya Harimau Tidak selalu harus disitu Dan kemudian Ada di tempat lain Biasanya berpindah-pindah Dan jika telat Telat mengambilnya Bisa hilang juga Dan kemudian Ada lagi Yang disebut Dengan kantong macan Tapi kantong macan itu Sepengetahuan saya Setahu saya Kantong macan itu bukan Bukan ininya Bukan kantong Kelaminnya macan Bukan seperti itu Kantong macan itu beda lagi Yang biasanya disebut-sebut Sebagai alat teleport Kantong macan itu bukan seperti itu Kantong macan itu benar-benar kantong Saya pernah lihat sendiri itu Kantong macan Makan bubur Bubur baru-baru Bubur merah putih Yang disusun dengan Tatanan tertentu Itu bukan bagian Dari tubuh macan Beda lagi Bahkan Kalau sekarang Lebih kepada kemitos ya Karena Sangat jarang sekali Orang yang memilikinya Memiliki Kantong macan tersebut Dan kemudian Yang terakhir Apa saja yang disukai oleh Fodam-fodam Harimau tersebut Fodam harimau tersebut Sangat suka Yang saya tahu ya Yang saya tahu saja Yang saya enggak tahu Mungkin nanti Anda bisa tambahkan Di kolom komentar Kalau Anda tahu Yang pertama adalah Kayu kabua Kayu kabua itu Itu disukai mereka Dan kemudian yang kedua adalah Bagian-bagian tubuh mereka Yang seperti Saya sebutkan tadi Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga adalah Menyan Menyan Tapanuli Biasanya Karena itu Menyan terbaik Di dunia Menyan tapanuli Menyan putih Itu juga disukai mereka Kemudian yang keempat adalah Ini ajaran dari Kisawung ya Yang keempat ini Telur ayam kampung Telur ayam kampung Biasanya Kami membawanya Ke tempat-tempat Yang disinyalir ada Kodam harimau Telur ayam kampung Kemudian Apa lagi ya Ah Satu lagi Satu lagi Anda bisa Mempunyai Ini Mempunyai Tataran Supranatural Sebagai Pembersihan Cleansing Ataupun Sebagai Mandiruat Mandiruat Apa ini Namanya adalah Bunga Macan Kerah Apa itu Bunga macan kerah Macan itu ya Macan Harimau Kerah itu adalah Bertarung Atau Lagi Meraung-raung Bertarung Macan kerah itu Artinya seperti itu Jika Anda mandi Dengan racikan Bunga macan kerah Maka Anda akan Meningkatkan Kewibawaan Anda Seperti Macan tentunya Seperti harimau Dan kemudian Cleansing juga Dan kemudian Yang tidak kalah pentingnya Adalah Unsur pengasihannya Sangat tinggi Nah Seperti itulah Kodam Harimau Kodam Harimau Seperti apa Karakternya Nah Karakter Kodam Harimau Ini Tentu saja ya Seperti kita lihat Harimau itu Harimau itu bukan Pemarah Harimau itu Sabar sekali Tapi berwibawa Tidak ada Harimau yang Sifatnya Istilahnya Pencilaan Atau berangasan Tidak ada Sama sekali Anda bisa lihat Sedunia Tidak ada Harimau yang Tingkahnya Tingkahnya Bedigasan Atau Berangasan Tingkahnya Mereka akan Selalu tenang Namun Di saat Diperlukan Mereka akan Mengeluarkan Kekuatan yang Sangat luar biasa Seperti itu Tentu saja Berwibawa Dari Ketaran suaranya pun Biasanya Sudah terlihat Efek dari Kodam Harimau Tersebut Kodam Harimau Intinya Seperti itu Kemudian untuk Apakah biasanya Orang yang mempunyai Kodam Harimau Gampang emosi Kalau saya bilang Bukan gampang emosi Tapi Sebagai mana Harimau pada umumnya Harimau ini Adalah salah satu Hewan yang Sangat memiliki Yang disebut Harga diri yang tinggi Atau pride yang tinggi Dimana Kalau soal Sesuatu yang Biasa-biasa saja Biasanya Harimau ini Tidak tersinggung Tapi kalau sudah Menyangkut Harkat Martabat dirinya Maka Harimau ini Akan Sangat tersinggung sekali Bahkan Bisa dendam Seperti di alam liar Harimau ini Ini juga Apa namanya Sangat bisa ingat Kepada orang Seperti Halnya Hewan gajah Mereka bisa Pendam sekali Dan kemudian Kemudian Sifat selanjutnya adalah Senang menyendiri Orang yang punya Kodam Harimau Biasanya Sangat senang menyendiri Tidak nyaman Di lingkungan yang Terlalu ramai Biasanya seperti itu Menandakan Harimau Juga memang Seperti itu Nah Apakah Kodam Harimau ini Berbahaya Istilahnya Berbahaya Atau Ada sesuguh khususnya Jika kita mempunyai Kodam Harimau Apakah Berbahaya Atau ada Cara perawatan khususnya Ya Kalau Cara perawatan khusus Sebagaimana mestinya Hanya Bunga Dan Asap Menyan Biasanya Bunga Dan asap Menyan Itu hanya Sebagai Wangi-wangian Atau Sebagai Simbol Yang mereka Sukai Tapi Sangat jauh Sekali Dari Istilahnya Sirik Dan musrik Orang penanda Itu hanya Sebagai penanda Bukan sebagai Kemusrikan kita Bukan sebagai Simbol Kemusrikan kita Seperti itu Kira-kira Kodam Harimau Apalagi ya Nah Jika Anda Mempunyai Pertanyaan Tentang Kodam Harimau Atau Memiliki Asumsi Tentang Kodam Harimau Itu seperti apa Silahkan Tuliskan Di kolom komentar Seperti apa Pandangan Anda Tentang Kodam Harimau Tersebut Nah Sampai disini dulu Video saya Tentang Kodam Harimau ini Semoga berguna Bagi Anda Sampai Jumpa lagi Kawan-kawan Dari Dunia Lain Kodam Harimau Kodam Harimau Terima kasih telah menonton! Kodam Harimau Kodam Harimau Terima kasih.